Kita beralih ke informasi lainnya saudara, Pajak Horas yang sangat terkenal di Kota Syantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara hangus dilalap si jago merah pada minggu siang. Beruntungnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Hati-hati copet, hati-hati copet! Kota Pematang Syantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dikejutkan oleh kebakaran besar yang melanda Pajak Horas pada minggu siang. Kebakaran yang terjadi di gedung 4 lantai 2 ini menghanguskan bagian lantai 2 pasar tradisional yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Dwi Korak, Kecamatan Syantar Barat. Menurut informasi yang dihimpun, api pertama kali terlihat muncul sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu singkat, api menjalar dengan cepat melahap berbagai barang dagangan yang berada di lantai 2. Terik matahari yang menyengat dan angin kencang turut memperburuk situasi, membuat api semakin sulit dikendalikan. Para pedagang di Pajak Horas berupaya keras menyelamatkan barang dagangan mereka dari kobaran api. Suasana panik dan cemas menyelimuti pasar yang biasanya ramai tersebut. Meski dalam situasi kenting, para pedagang menunjukkan semangat juang yang tinggi dengan berusaha menyelamatkan dagangan mereka agar tidak musnah di lelap si jago merah. Tim pemadam kebakaran kota Pematang Syantar segera dikerahkan ke lokasi. Mereka bekerja keras untuk memadamkan api yang terus berkobar. Dikerahkan juga mobil pemadam kebakaran dari PT STTC untuk memperkuat upaya pemadaman. Petugas pemadam terlihat berjuang keras menghadapi kobaran api yang besar dan asap tebal yang memenuhi udara. Pihak kepolisian dari Polres Syantar juga menerjunkan personilnya untuk membantu proses evakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Dengan sigap mereka memastikan bahwa tidak ada yang terjebak dalam kobaran api. Dengan sigap mereka memastikan bahwa tidak ada yang terjebak dalam kobaran api dan membantu mengatur lalu lintas di sekitar area kebakaran. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan investigasi untuk menentukan penyebab kebakaran. Kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa ini tentunya akan berdampak pada ekonomi lokal mengingat pajak horos merupakan pusat perdagangan yang penting di kota Syantar. Dari kota Syantar, Kabupaten Simalungun, Tim Liputan BITV melaporkan.